mobil remote-nya mati ya, beliin baterainya lagi pak emang udah habis deh udah yaudah nanti coba papa ganti powerbank deh biar awet ya baik sobat sharing, tadi kita sudah lihat bahwa kebetulan mobil remote anak saya itu kehabisan baterai ya dan baterai yang dipakai adalah baterai A2 A2, jadi ini sering banget habis dan kalau ganti juga lumayan ya 4 biji ya kan, 1 bijinya 2500 x 4 berarti 10.000 dan hanya bisa bermain kurang lebih 1 jam oke, untuk itu kita harus mengganti powerbank ya biar dia awet ya kan biar awet dan mainnya lebih lama seperti itu oke, cara-caranya seperti apa, mari saya kasih tahu caranya oke, yang pertama alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama powerbank itu sendiri ya powerbank itu sendiri terus kabel bekas charger ya kabel bekas charger ya seperti ini oke, terus kabel bekas charger ya terus kabel sambungannya ya karena ini pendek kita akan kasih sambungan seperti itu terus ini double tip ya jadi nanti powerbanknya kita tempel di sini ya seperti itu oke, mari kita ikuti cara-caranya ya yang pertama kita buka dulu ya baterainya buka dulu baterainya ya kita bongkar oke oke kita buka oke 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 sampai hilang ya oke kita cek lagi buka yang belum lepas selamat menikmati oke buatnya sudah terlepas semua oke kita singkirkan dulu nah kita lihat karena ini baterainya ada 4 ya yang penting kita perhatikan ada plus dan minus biasanya plus di sebelah sini ya oke kita lihat di belakang posisinya itu ada dimana berarti plusnya itu ada disini ada disini oke kita langsung sambungkan saja ya teman-teman kita sambungkan saja ke kabel plusnya jadi tidak perlu disolder takut saja ya gapapa nanti kita lakukan biar lebih kuat seperti itu yang pasti jangan sampai menyatu ya antara plus dan minus oke seperti ini kita ikut aja jangan salah yang penting kuat ya nanti kita keluarkan sebelah sini seperti itu kita keluarkan kita keluarkan biar agak lebih awet maka maka sebaiknya kita lakban jadi dia pergerakan-pergerakan juga tidak mengganggu atau tidak membuat kendor ya seperti itu oke sini aja kita lakban oke kita lakban ya untuk menghindari dia terlepas ya karena mobil remote-nya juga dia biasanya motor-motor kenceng ya seperti itu oke posisi plusnya ya kurang kuat oke posisi minusnya itu kita ambil yang jarum luar aja ya teman-teman kita ambil jalur luar saja yang ada disini gak masalah disini ya intinya kita harus sambungan plus dan minusnya oke nah kalau ini kita delete-kan saja lagi ya kita delete-kan lagi oke 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 kita delete-kan ya lalu kita tahan sama baterainya saja tahan oke seperti ini jadi fungsi taruh baterai disini untuk menahan ya supaya ini gak lepas oke nah udah kuat ya ini sudah ada sini sudah terbung dengan kabel plus ini sudah terbung ke kabel minus jadi nanti kita langsung sambung ke powerbank powerbanknya ya seperti itu oke ini kuat ya harus harus kuat dulu pastikan ya nanti kalau ada pergerakan tidak kendur oke plusnya udah oke minusnya udah oke nah nanti bagian plus dan minus kita akan sambungkan ke plus dan minus kabel colokan USB nya seperti itu oke kita sambung dulu pasang dulu ya oke kita pasang dulu ini kita akan cengkan oke posisinya oke 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 kita sambungkan kita pasang lagi ya Bu ngomongnya Oke udah sudah pasang selamat menikmati 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 selamat menikmati